Hai again everyone, welcome back again di Bitcoin update dan Bitcoin update hari ini saya mau tambahin untuk altcoins ya Altcoins kayaknya saya pilih ondo finance ya teman-teman untuk kita discuss karena seputar real world asset Masih jadi apa ya, naratif yang mungkin banget untuk dimainkan di next bullrun Hopefully, if there is any bullrun ya guys But by the way, let's discuss about Bitcoin dulu ya baru nanti saya tambahin ondo finance agak di akhir And the first comment di video ini akan saya pilih untuk jadi altcoins update berikutnya Which is kemungkinan besok ya teman-teman sekalian So thank you very much guys for coming back to this YouTube channel Hopefully informasi yang saya sampaikan selalu bisa bermanfaat buat teman-teman Without any further ado, let's start the discussion So guys, before kita ngomongin lebih jauh Ada beberapa evidence ya, evidence itu kayak sebuah bukti Dimana kita meyakini bahwa masih ada potensi lah untuk the last bullrun Yang manakala bisa terjadi pada sekitaran kuartal 4 And one of the evidence yang saya akan highlight kembali itu adalah money supply Atau aim to money supply dari US Ya, the Federal Reserve Disini kalau kita ngelihat teman-teman berdasarkan data What makes the bullrun rally di sekitaran akhir tahun 2020-2021 Itu dorongannya kan lebih kurangnya adalah dari faktor Ya, you know Money supply ya Naik sangat signifikan dengan kondisi yang relatif agresif Karena pada saat itu menjadi stimulus daripada kondisi perekonomian setelah adanya pandemi COVID-19 Nah, saat ini kalau kita ngelihat Ini secara end to money supply Itu sudah mulai kembali melonjak naik Jadi setidaknya sepanjang end to money supply ini Kita bisa lihat secara data ya teman-teman sekalian Ini curve-nya tuh selalu naik Udah berlangsung sejak 1960 Naik terus-terusan Ya, ada pun momen dimana kita melihat perlambatan ya Dari segi pertumbuhan money supply-nya Itu pun hanya terjadi pada 1991 hingga 1994 Kemudian nanjak signifikan Signifikan hingga eksponensialnya itu pada 2020 Akibat dari pandemi COVID-19 Setelah itu kita melihat Pemerintah Amerika Serikat Terutama The Federal Reserve Mencoba untuk mengatasi kondisi inflasi Yang diakibatkan oleh peningkatan M2 Money Supply Yang begitu signifikan Selama 2020-2021 Tapi ini jatuhnya Itu hanya seperti retracement aja Jadi dia koreksi sesaat Lalu sekarang kita melihat Udah mulai melonjak kembali naik Ya, beberapa pertimbangan Salah satunya adalah US election Ya, itu pasti jadi salah satu pengaruh juga Kemudian saat ini The Fed sudah mengatakan ya Jerome Powell pada pertemuan Jackson Hole terakhir Sudah menjelaskan bahwa The time has come Untuk mereka melakukan pemakasan suku bunga Which is Kalau kita melihat lagi Ini juga mempengaruhi US yield Ya, untuk government bondsnya Jadi kalau kita melihat nih Government bonds Yieldnya Itu angkanya pasti perlahan-lahan Akan mulai turun Ya, one thing yang harus kita notice disini Adalah Pada era 2000 Ya, you know 2020-2021 Kenapa bisa bullrun? Ya, yieldnya kalian lihat Anjelok Oke, ini berlangsung dari Februari 2020 Kemudian terus-terusan secara trend menurun Hingga akhir Mei 2021 Dan kalau Anda perhatikan Sebenarnya Mei 2021 Itu bertepatan dengan kondisi Bitcoin Mengalami crash Ya, ini berlangsung pada Mei 2021 Oke Lalu, di saat yang bersamaan Sempat naik Boom Spike Ya, di bulan Juni 2021 Dimana Juni 2021 Ya, Bitcoin semakin melemah Menurun Namun, kita bisa melihat Bitcoin start recovery Dan mencapai ATH baru itu Per November 2021 Namun Di sini Kalau kita perhatikan Kondisi tersebut hanya berlangsung Untuk beberapa waktu saja Karena Setelah mencapai Waktu November 2021 Kita bisa lihat yields itu terus naik Ya, apa yang menjadi triggernya Anda harus tahu Kalau pada saat itu The Fed mengumumkan ya Akan melakukan Quantitative tightening The Fed akan melakukan Quantitative tightening Itu berlangsung pada November 2021 Jadi, setelah itu Karena Fed memberikan aba-aba Atau signal Bahwa Inflasi sudah tidak terkendali Ini bukanlah transitri lagi Di momen itu Kita melihat Mereka punya planning Untuk naikin suku bunga Dan yields Seketika Interestnya naik Sangat signifikan Nah, dari sini Sebenarnya money flow-nya Kita tahu Bertindah dari aset beresiko Menjadi aset autopilot Seperti yields Dari Government bond ini Ya Dia menghasilkan interest rate Semacam deposito Jadi, yaudah Kita tidak perlu pusing-pusing analisa Pokoknya titip duit Pokoknya selama yieldsnya masih menarik Yaudah Kita titip taruh di situ Nah, ini yang sifatnya Satu tahun teman-teman sekalian ya Atau temponya satu tahun Tapi, kalau kita lihat di sini You guys might be noticing Kalau di sini terbentuk sebuah pola Invert Sorry Head and shoulders pattern Di saat yang bersamaan Juga menjadi clue Kalau Market ada potensi Memindahkan aset mereka Dari aset autopilot ini Kembali masuk ke aset beresiko Yang mana-mana kala Pilihannya adalah US Equities Dan harusnya Bitcoin Serta Crypto Market Pada saat ini Gitu ya Nah, teman-teman sekalian Yang perlu di-highlight lagi Ada yang bertanya Apakah nanti saat The Fed melakukan Pemangkasan suku bunga Di bulan September mendatang Itu akan membuat market Langsung melonjak naik Jawabannya tidak Justru Saya personally Punya pertimbangan Bahwa melihat kondisi Nanti Saat The Fed melakukan Red Card Malah ada potensi Kita melihat Dia koreksi terlebih dahulu Nah, kenapa kayak gitu, Vin? US Yield turun Terus kenapa US Equities ikut turun juga? Dan Mungkin ya Crypto Market Bitcoin ikut turun juga Kenapa? Gitu loh One of the reason adalah Penguatan yang terjadi Berlangsung Pada sekitar Oktober 2023 Itu selain dikarenakan oleh Euphoria ETF Spot Juga diakibatkan oleh Market yang priced in Akibat statement Jerome Powell Yang dipercaya Cenderung dovish Jadi kalau kita Trackback Balik lagi Ke awal tahun 2023 Market pada saat itu Percaya Udah mulai ada transisi Ya, karena Fed mulai melakukan Yang namanya Pause Rate Hike Jadi, rate-nya Itu udah gak dinaikin lagi Tapi dia hanya Pertahankan suku bunga Di level tertentu saja Nah, dari situ Mulai ada pikiran-pikiran Liar Dari pada Lepaku Pasar Bahwa The Fed Akan melakukan Pivot Pada 2023 Yang ternyata Sampai di Kuartal 4 2024 Kita masih Belum melihat The Fed Melakukan pivot Oke Pivot itu adalah Ketika dia naikin suku bunga Dan pada satu titik Dia mulai Pangkas suku bunga Itu pivot Teman-teman Dari quantitative tightening Jadi quantitative easing Namun Ingat Para pelaku pasar Sudah beranggapan The Fed Akan melakukan Quantitative tightening Atau pivot Pada akhir 2024 Sehingga Ada pun Beberapa statement-statement Yang dikeluarkan oleh Jerome Powell Di sepanjang Tahun 2023 Akhir Sampai 2024 Awal Dipertimbangkan oleh Para pelaku pasar Menjadi sebuah pertanda The Fed Akan melakukan Quantitative tightening Pada 2024 Dengan pemakaian Suku bunga Hingga Sebanyak Tiga kali Lalu berubah Statement tersebut Pada sekitaran Agustus Atau Juli Lalu Ketika The Fed Melihat bahwa Inflation belum Bener-bener terkendali And then Ketika kemarin The time has come Itu menjadi trigger juga nih Dorongan Dari Bitcoin Rally Dari kisaran harga Sekitar 59 ribuan Sampai sekarang Topnya itu Di 65 ribu Baik tadi pagi Oke Nah dari sini Kita tahu Market sudah Memposisikan diri Ya para pelaku pasar Whales sudah Memposisikan diri Intinya mereka sudah Ada bayangan The Fed akan Pakas senggung bunga Pengaruh terhadap Bond seperti apa Kemudian pengaruhnya Terhadap mereka Yang pengusaha Seperti apa Bagaimana pengaruhnya Terhadap likuiditas Pasar secara keseluruhan Dan Global Liquidity Index Start juga Sudah mulai meningkat Mengingat Banyaknya Bank-bank sentral Yang sudah mulai Melakukan pemakasan Senggung bunga Maka secara tidak langsung Ini akan Mempengaruhi Keyakinan Keyakinan Para pelaku pasar Terutama Buat Whales Melihat bahwa Kedepannya Likuditas di pasar Equity Itu akan Semakin meningkat Ya Gak cuman US Equities Tapi juga Berbicara Untuk aset beresiko Seperti Bitcoin Dan juga Mungkin Old Coins Menjadi salah satu faktor Yang dapat Money Flow-nya Nah so far so good Sampai disini Ya Cukup clear Saya pikir Bagaimana Pandangan seputar Bitcoin Untuk kuartal 4 Jadi kalau misalkan Nanti Tentangkanlah September Kita melihat Bitcoin closing Dalam keadaan negatif Ya gak heran ya Yang saya percaya juga Memang sih sebenarnya Bulan Oktober Seasonality Oktober Cenderung Memberikan Return Yang luar biasa Untuk pergerakan Daripada Bitcoin Jadi selama September Saya rasa Teman-teman sekalian Kalau sampai ada Pemangkasan suku bunga Mungkin Ya kita gak beranggapan Kalau itu menyebabkan Darm yang parah Gimana gitu ya Tapi kalau ngoreksi Tipis-tipis aja Ya it's part of the progress Ya kan Katakanlah sepanjang September Kita ngelihat Dia either konsolidasi Atau kecenderungan Ada koreksi Yang penting gak Didam jauh parah Di bawah 50 ribu dollar Saya pikir Itu akan cukup ideal Untuk men-setup Sehingga di bulan Oktober Ada potensi Bitcoin Untuk bisa rali kembali Dan sangat signifikan Harapan kita seperti itu Oke Dan di live streaming kemarin Kita ada bahas Kalau Bitcoin itu Menyesalkan peer value gap Pada perspektif Time frame Daily Dan saya pikir Saat ini sedang Proses rebalancing Jadi kalau misalnya Balik lagi ya Kita ngelihat Bitcoin harus mengalami Retracement Atau harus mengalami Correction terlebih dahulu Untuk testing ke level-level Tertat Seperti 62% Retracement Kisaran 62.500 Atau bahkan di bawahnya Ya saya Menganggap bahwa Ini ada proses Yang memang dibutuhkan ya Untuk kita ngelihat Bitcoin kembali Mengalami rebound Setelahnya Nah satu hal yang Saya tahu pasti adalah Hari Senin ini Menurut saya cukup menarik Ya Tadi pagi Ini adalah proses Liquidity sweep Ngambil high point sebelumnya Hanya untuk di fake out aja Jadi kalau ada orang Yang melakukan Early sell shorting Mereka udah kena stop loss nih Harusnya Teman-teman sekalian Lalu Kalau kita lihat saat ini Ini proses turun Berlangsung pada Sepanjang sisi New York Tapi menurut saya Super duper nyebelin Guys Price actionnya Take a look Ya On the 4 hour time frame 3 candle in a row 3-3 nya menunjukkan Ada buntut candle Ya Di level yang sama Teman-teman sekalian Dan ini dalam 1 jam lagi Kita akan lihat Bitcoin closing Ya saya gak tau Dia akan bertahan di 6.3500 Atau sedikit di bawahnya Tapi yang pasti Menurut saya Ini adalah pergerakan market Yang luar biasa Challenging Ya Kalau teman-teman yang day trading Atau transaksi harian Ini bakal challenging banget Karena Sebentar-sebetar Dia nge-spike ke bawah Sebentar-sebetar Dia rebound lagi naik ke atas Jadi Agak membingungkan Ya Kira-kira direction yang dipilih Mau seperti apa Ya sebenarnya sih Gak perlu dipusingkan juga Ya dalam tanda kutip disini Kalau memang tidak ada Clear direction Atau market sedang menunjukkan Pergerakan yang Minim volatilitas Tapi Range yang dibuat Disitu Cenderung besar Itu artinya Mudah sekali kan Untuk sweep ke atas Sweep ke bawah Maka sebaiknya Hindari market terlebih dahulu Untuk pergerakan hari ini Ya mungkin kita butuh Lebih banyak Confirmation ya For example Misalkan Contoh kita ngeliat disini Oh disini ngebutuh Descending broadening wedge nih Ya kalau kita memang Ngelihat saja Bahwa adanya Pergerakan rebound yang impulsif Baru kemudian kita decide Besok Biasnya overall adalah Bull Atau lebih mengikuti Trend bullishnya Namun teman-teman sekalian Jika seandainya bitcoin Juga harus mengalami retracement Terus menerus Itu artinya Gak perlu kita paksakan Sell shorting juga Kayak saat ini Karena kita ngeliat Range terbatas Teman-teman sell short Dia balik lagi naik ke atas Dia turun Anda sudah happy Dia balik lagi naik ke atas Intinya membal Terus menerus Ada yang coba pertahankan bitcoin Untuk tidak turun lebih jauh Tapi di saat bersamaan Demandnya gak cukup Untuk bantu bitcoin Naik lebih signifikan Maka Concern Atau pertimbangannya adalah Kalau buat saya In case bitcoin Harus terus-terusan Mengalami koreksi Retracement ya Balik sampai ke 62% Atau bahkan lebih di bawahnya It's fine Harusnya jadi opportunity Untuk melakukan Pembelian Perhaps Buat sebagian old coins Yang kalian yakini Kalian mau akumulasi Untuk jangka panjang Dan next bull run Itu bisa jadi opsi Dan untuk time frame Seperti yang kecilnya 15 menit 30 menit Atau bahkan 1 jam Di bitcoin seperti ini Ya deket-deket range itu Boleh lah Cari long opportunity Tapi sementara saat ini Apakah kita bisa pastikan Harga akan turun sejauh itu Yang saya tahu adalah Ini ditahan guys Ya Siapa yang tahan Kita gak tahu Tapi yang pasti Berusaha untuk bertahan Di level tersebut Ya so far Kalau misalkan dia gak Turun juga Jauh-jauh banget ya Saya pikir Ini berarti menunjukkan ya Momentum buyers nya Masih ada disitu Hanya saja Kita belum melihat Cukup demand Untuk membuat dia Breakthrough Terhadap resistance nya Supaya kita bisa Manfaatkan dan follow The buyers secara Overall nya lagi Oke So Itu sekiranya Pandangan saya terhadap Bitcoin Mungkin agak membingungkan Karena memang marketnya Belum ngasih clear direction Cuma kalau kita lihat Bitcoin closing daily Kayak begini Gak heran Kalau misalkan besok Kita dapetin Further correction ya Sampai up to level 62% Di kisaran 250 itu menurut saya Bukanlah suatu hal Yang harus dikhawatirkan Memang itu menjadi Bagian dari Retreatment nya Oke Nah teman-teman Berikutnya Total 3 Ini masih sejalan Dengan previous analysis Yang kita share Di Live streaming kemarin ya Dimana kita melihat Ada rejection Coming from this trend line Dan kalau kita melihat Dari lower time frame nya As I mentioned Di previous Live streaming ya Saya rasa ada bahas Di sini juga live streaming Dan di grup telegram Saya sempat posting juga Bahkan terakhir Kalau misalkan Saya share di Ya even saya share di Apa namanya Oke kalau kita lihat Discord ya Saya sampai bingung ya Eh by the way guys Ada beberapa yang nanya juga kan Kalau misalkan gabung Discord Nanti gimana Tunggu link nya ya Akan dikirimkan oleh Tim admin Pokoknya dipastiin Teman-teman sebelum Agustus Sudah gabung Di dalam grup Discord Mungkin 3031 ya 31 lah harusnya Teman-teman akan dapet link nya Untuk gabung di grup Discord ini And then nanti persiapan ya Di minggu depan Harusnya kita udah ada webinar Untuk bulan Agustus Ah sorry Untuk bulan September So make sure Kaliannya gabung Nanti kontak admin Di sekitar tanggal 31 Oke Nah guys Ini terakhir kali Ya Saya lihat Crypto Total Market Cap Ya Total 3 Overall nya Dia turun Mengalami pullback Which means Ekspektasinya adalah Ada retracement dulu Untuk testing terhadap Perinci area imbalance Sebelum melanjutkan Pelemahannya Yang terjadi pada Total 3 hari ini Ya demikian Kita gak bilang Sesuai dengan ekspektasi Tapi Kebetulan aja Analisanya sejalan Dalam arti kita Testing ke imbalance Dan meneruskan Pelemahan kembali Ya So far Sejalan sih So far sejalan Itu artinya apa Ya Kalau buat saya simple Disini Sebenernya saya udah Kasih note ya Range To start look for long Oke Nah tampaknya Sudah semakin dekat Dengan range tersebut Sebenernya saya pengen Kalau bisa masuk Range area 62% Sampai 0,79% dulu Jadi jatuhnya Kalau teman-teman Perhatikan ini Untuk di time frame Seperti 4 jam Ya Di daily nya sih Kita ngeliat reject ya Tapi kalau di 4 jam Ya ini harusnya menjadi Bagian dari pull mark Bisa jadi A B C Corrective wave Ya Lebih kurangnya kayak gini Oke Ekspektasi sementara A B C Corrective wave That's it Testing 62% Atau mungkin di kisaran Range area OB ini Baru kemudian decide Untuk mencari opportunity Dan Beberapa ya Ini personalnya yang dalam pantauan Ya saya ada mantau Kaspa juga Kelihatan ini masih konsolidasi Kuat banget Kemudian Tau Ya Juga sama Konsolidasi tipis Masih kuat Di saat yang lain turun Lumayan Tau Kaspa Cukup bertahan Di atas level tertentu Nah Eve disini Put going correction Atau pullback Ya ini ada beberapa lah Ya intinya yang menjadi Pantauan saya Ya teman-teman feel free Untuk mencari opportunity Yang mungkin Sekiranya menurut kalian Cukup menarik Untuk kalian menempatkan Ya itu jadi pertimbangan Nah yang saya mau bahas disini Adalah Ondonya Teman-teman sekalian Ya Terakhir kita ada Live streaming ya Teman-teman Ada discussion Seputar Ondo juga Well Here's a couple thing Yang perlu di note Ya untuk teman-teman Yang mungkin jadi Holders yang Ondo Ondo disini Kalau saya tadi keluarkan Di coin market cap ya Teman-teman sekalian Anda harus tau Kalau Ondo itu All time low nya Harganya lumayan guys Di kisaran 0,08 Saya gak tau kalian bisa lihat Atau enggak Oh bisa kelihatan ya Disini 0,08355 Jadi so far Sudah ada pertumbuhan Sekitar 738% Dan Ondo saat ini Di kisaran 0,07 Jadi kalau misalkan 0,08 Ini sih Di coin ya Kelihatan chart nya Ada lebih dari bawah lagi Teman-teman sekalian Tapi demikian Kita ngeliat ya Saya personally ngeliat Ondo bagi saya Lumayan agak Over value saat ini Ya harganya Agak lumayan tinggi Oke One of the reason Adalah kalau kita ngeliat Dari dia punya Token supply Yang tersirkulasi itu Baru 13,8% guys Jadi dari total supply 10 miliar token Yang tersirkulasi disini Baru 1,38 miliar token Which means Masih banyak Yang belum tersirkulasi Dan ini menjadi Ancaman Kalau misalkan Supply bertambah Di saat yang bersamaan Demand nya belum Begitu signifikan Kita tau Blackrock Memback up Si Ondo ini Tapi tetep lah Ada pertimbangan Teman-teman Kalau kita ngeliat Kondisi kayak gitu Mungkin disini Buat kalian yang seneng Dengan tokennya Gak ada masalah Kalau misalnya kalian Memang pegang Untuk jangka panjang Namun Gak ada salahnya juga Untuk meminimalisi Resiko Dengan cara Size down That could be the option Untuk teman-teman Manfaatkan Yang saya liat disini Adalah Satu Kalau kita ngeliat Perspektif weekly dulu Bahwa Ondo Itu setelah berhasil Breakdown Dari area support resistance Dikisarannya 7740 Jadi kalau kita liat disini 77,7740 Tampaknya Agak kesulitan Untuk bisa bertahan Di atas range area tersebut Jadi kita lihat Ondo Selama beberapa Pekan terakhir Itu berusaha untuk naik Tapi tidak mampu Berhasil naik Di atas level tersebut Ini bisa menjadi Indikasi yang kurang Begitu baik saja Dalam tanda kutip disini Jangan bingung Kalau misalkan Ondo Ternyata malah Meneruskan pelemahannya dulu Gitu ya Jadi kita ngeliat Ternyata dia Bisa aja Meneruskan pelemahan disini Untuk beberapa waktu ke depan Tapi setelahnya Baru kemudian dia rebound Oke So I think That could be normal Karena mengingat Posisinya saat ini Dia bergerak di bawah Resistance supportnya Ya Support tadinya Sekarang menjadi resistance Lalu Kalau dari daily perspektif Ya memang sih Ini terkonsolidasi aja Namun ada perbandingan Yang kita perlu pahami Teman-teman Kalau kita lihat Beberapa koin lainnya Di pergerakan Beberapa pekan lalu Seperti misalnya Contoh khas ya Khas Spanish ini At least dia ada upaya loh Untuk menciptakan higher high Ave juga demikian Dia menciptakan higher high Kemudian Tone ya Ini before Pavel Durov ya Teman-teman sekalian Ya sempat ada upaya Bahkan recovernya cepat Ya Namun setelah Kondisi update terakhir Pavel Durov ya Bikin harga turun Gitu kan Ya for example Another one like tau Disini Kita lihat dia create higher high Namun Kalau kita perhatikan dengan Seksama Ondo saat ini Untuk pergerakan dailynya Bahkan Tidak mampu menciptakan higher high Yang kita lihat Justru Kecenderungan Membentuk lower high Dan ini artinya Ya seperti tadi saya bilang Teman-teman Either kita lagi Di reakumulasi Di range area ini Atau memang Ondo saat ini Belum mendapatkan Cukup demand Ya Belum mendapatkan Cukup peminat Atau demand Sehingga harga Kesulitan Untuk bisa recovery Bertahan di atas Area support resistance Ya Saya pikir Kalau misalkan Dia bisa bertahan Di atas support resistance Ini akan memberikan Peluang entry long Ataupun Buying opportunity Untuk jangka waktu pendek Tapi kalau misalkan Belum bisa Bahkan Ya Itu aja Kita tahu Teman-teman sekalian Selain daripada Support resistance Di atasnya pun Kita bisa lihat Ada trend line Yang terbentuk Dari lower high Pergerakan sebelum-sebelumnya Jadi kalau misalkan Kita melihat dia naik Masih ada kemungkinan Dia bisa mengalami rejection lagi Kira-kira seperti itu Nah ini sementara Gambaran yang saya lihat Pada Ondo token Kalau untuk lower time trainnya Tadi ada sempat discussion Kelihatan sebenarnya cukup menarik Karena dia testing ke level 79% Retracement Dari high point terakhir disini Semenjak diambil Jadi jatuhnya adalah It's creating higher high And then ongoing pullback Tapi balik lagi Kita butuh evidence Kita butuh bukti Kalau Ondo bisa pertahankan level tersebut Jadi kalau misalkan di area ini Kita nggak melihat ada reversal Kita nggak melihat ada market structure shift Maka buat apa Kita paksakan Ya Yang ada apa Ada potensi malah dia turun lagi Tapi kalau dia mengalami Market structure shift That's gonna be Different scenario Nah itu saya rasa Menjadi satu perhatian Yang teman-teman harus perhatikan Untuk si Ondo Whether dia siap untuk riban Atau tidak Kalau belum Ya udah sabar-sabar sedikit Berarti masih ada potensi Tekanan jual Masih bisa berlanjut Pada Ondo token Oke So that's gonna be the update Teman-teman sekalian Buat hari ini Besok saya update Beserta dengan Ondo coins ya Dan bitcoin di video terpisah As usual So thank you very much guys For paying attention In this video update Semoga informasinya bisa bermanfaat Have nice day to you all God bless And I'll see you guys again In the next update Cheers guys